Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya, Audi, Z3, Mini Dan kita adalah Earth Oke guys, balik lagi ke topik-topik seputar air suspension Di belakang gue, ini ada langsung garapan yang bisa dibilang belum selesai Tapi kita publish, kenapa belum selesai? Karena kita itu disini membuat suatu kaki-kaki mobil, apa ya, harus proper Bukan hanya dilihat looknya itu bagus, alias chamber, fitment, nge-slam atau gimana Bagus terlihatnya, tapi gimana untuk cara pemakaiannya dan kenyamanannya tentunya Walaupun ya namanya mobil berbasic airsas itu, gak selalu apa ya Bisa dibilang, jangan berharap kalian bisa mendapatkan kenyamanannya ketika mobil kalian lagi standar Itu gak banget Oke, dari posisi belakang, kalau kita lihat ini udah sedikit apa ya Gue pengen ngebedain sebenarnya, jujur aja BMW itu kan tuck ya, tuck alias slam Audi gue mau bikin fender tulips alias fitment Setelah kita bedakan nantinya antara tuck dan fender tulips Nanti mungkin kalian bisa baru melihat perbandingannya itu lebih cocok mana Dan sebelumnya mungkin kemarin pas yang di vlog Z3 sebelum ini Mungkin banyak banget yang bilang, bang diradius lagi bang, bang di chamberin lagi bang, bang di... Banyaklah masukan, tapi guys bukannya kita disini gak mau ngerjain menurut saran dari kalian Tapi disini kita justru pengen menimbulkan apa ya Pengen nunjukin gitu beda-bedanya seperti apa Berhubung Z3 ini muat dengan lips 5 in di belakang akhirnya Ya kenapa kita harus bikin fitment yang apa ya, fender tulips ya Sedangkan ini pelak tuh udah bisa masuk ke dalam, apa, ke dalam vendernya gitu Dimana sebenernya ya emang agak sedikit sulit ya Mempertahankan fender ori Z3, fender ori bodinya gitu Si ban yang udah lebar itu dia bisa masuk itu kan sedikit sulit Makanya gue pikir dengan fitmentan Z3 yang slam ini alias tuck Apa ya lebih, apa sih Gak sembarangan orang bisa setting atau gak gampang dibuat gitu guys Jadi ya kalo kalian misalkan nge-request bang bikin mobil yang fender tulips Oke ini mumpung, ini si Audi ini kemarin belum ada aliran ya Makanya gue pikir yaudah oke gue tepatin syarat kalian Gue bikin fender tulips tapi di mobil ini Gitu guys, jadi menurut kalian gimana tampilannya seperti ini Dan informasi lagi, ini mobil tuh belum selesai sebenernya Belakangnya ini juga belum 0 PSI Kalo 0 PSI itu dia udah apa ya, nempel ya Tapi ini-ini ketahan ban Gue masih bingung nih antara gue bikin chamber lagi Atau gue kecilin ukuran bannya Sedangkan yang depan aja itu masih bener-bener apa ya Kayak fitmentan poke ya Poke itu kan berarti kan tegak Si velg itu tegak dan bibir velgnya pengen nempel ke fender Tapi ini belum sempurna Gue tetep pengen depannya itu bisa chamber Tapi penyakitnya Audi balik lagi Oke kalo kalian tidak mau menggunakan balon air sas yang tipis Dapetnya maksimal segitu tuh guys Alias gak bisa di chamber lagi Makanya gue masih ada kepikiran untuk merubah konstruksi balon air sas yang bagian depan Sehingga ya ini mobil baru dikerjainnya sampai segini dulu gitu Ditambah lagi Nih ada satu mobil lagi nih guys Ini satu mobil yang bener-bener dikirim dari Jakarta Dititipkan oleh sang owner Bang Inji Halo Bang Katanya Vin gue pengen bikin mobilnya air sas Ceper Terus gue serahin urusan bodi juga ke lu Lu pengen apa-apain mini gue ya Terserah lu Yang penting tolong bikinin konsep mini gue beda dari yang lain Dan tentunya Biar asik kalo diliat katanya Wah itu sih udah satu apa ya Kebanggaan tersendiri buat artis ini Dititipkan suruh nge-build mobil Yang ibaratkan bener-bener konsepnya murni dari kita Gue thank you banget sama Bang Inji udah percaya ya Dan tentunya kemarin berhubung kita disini pengennya gercep Alias gerak cepat Gue datengin nih langsung nih Bikin konstruksi air sas gimana sih propernya Satu gue datengin pasti coilover Coilover gue pake merek YSR Yellow Speed Racing mereknya ya Ditambah lagi dengan balon supply dari temen gue Ergen Halo Bebe Prifky Terima kasih udah selalu ngebantu gue disini Untuk memberi barang-barang yang asik gitu guys Pokoknya recommended banget Ergen Gue tetep bakal percaya sama Ergen Dan tentunya Bisa menjadikan mobil ini proper dan semakin proper ya Oke Untuk membahas perbedaannya Apa sih shock breaker standar Dengan coilover yang di ersas Shock breaker standar tuh konstruksinya seperti ini guys Jadi bener-bener cuman Batang shock dengan pair Kalo ersas kan ininya diganti balonnya alias si pairnya kan dibuang Dan bedanya lagi yang asik banget tuh daerah sini guys Daerah atasnya Bisa bikin ersas rada enak ya Gak terlalu berguncang kerasnya itu dari bagian ininya guys Jadi kalo namanya coilover itu sebenernya sudah dapet ada Apa sih? Buat keras empuknya sendiri Alias kalian bisa nge-adjust si shock breakernya itu mainnya keras atau empuk Ini namanya damper top alias damper top Ini diputer ada 32 klik Alias kalian bisa setting keras empuknya itu sebanyak 32 settingan Ya pokoknya ini juga ibaratkan Kenapa sih gue pilih coilover di ersas? Ya karena ya daripada memperbanyak orang yang komplain ngerakit disini Jadi kita pun disini juga enak gitu Kalo customer dateng Pokoknya titik percaya sama kita disini Pengen bikin si mini ini enak juga Airsas tapi enak Ya ini bang kuncinya nih Gini bro semua ya Pokoknya kuncinya ada disini Ada di shock breaker ya Bukan di ersasnya Balon itu rata-rata sama Rasanya balon itu pasti sama Tapi semua itu titik tumpunya ada di shock breakernya Oke tadi seputar penjelasan tentang coilover Buat kalian yang penasaran bentuknya seperti apa Konstruksi kita garap disini Seperti ini disini Kalian bisa lihat kita menggunakan Shock breaker coilovernya itu Yang tadi gue sebutin YSR yellow speed racing Yang tipe dynamic sport Itu udah include ada link stabilnya juga Jadi ini emang bener-bener plug and play banget guys Ini plug and play Kita cuma berubah dudukan ininya kan Untuk mengkonekkan ke ersasnya Ini balonnya Ini balon kita menggunakan yang Dua layer Dua tumpuk Agar cpernya pun bisa maksimal disini Buat yang pakai ersas kan tentunya juga Pasti pengen yang cper banget gitu kan Mobil jadi kelihatannya kayak cper banget Makanya kita ambil yang dua layer Bukan yang tiga bukan yang tri-play Alias tri-slot gitu guys Bahasanya ya Dan ini konstruksi belakangnya seperti ini Jadi balon depan sama belakang Kebeneran tipenya sama Ya Jadi kita bener-bener disini pakai Yang se-proper-proper kita bisa Sampai akhirnya hari ini pun Begitu ersasnya dateng Kita langsung rakit ke mobilnya Puji Tuhan Alhamdulillah Semua gak ada kendala guys Dan yang kemarin juga Pas gua trial and error mobil ini kan Gua bilang ini setirnya Rada ngaco nih Bergerak-gerak gak bener Nah itu Prosesnya mungkin nanti setelah kita Pemasangan ersas Kita coba dulu nih Sebelum lanjut ke proses bodi Gua bakal tes lagi dulu Sampai bikin Ini enak banget Ini mobil dipakai Sempurna Kayak kakinya Baru kita lanjut ke garapan bodi Buat kalian juga mungkin Ya Apa ya Pengen sharing seputar Air suspension Atau gak mobil-mobil modif Boleh Caranya gampang Kalian bisa follow 5 Instagram kita juga Dan jangan lupa Di subscribe channel ini Karena Disini kita bener-bener pengennya Share banget Apa ilmu yang kita punya disini Agar kalian bisa Simak masing-masing di rumah Jadi kalian gak perlu Kemana-mana dulu Karena zaman masih Lagi banyak virus corona Alias jaga kesehatan kalian Banyakin doa Olahraga Be safe Keep safety Alias Jaga jarak Jaga pergaulan juga mungkin Dan Sebelum closing Mungkin Gua kasih tau yang Masalah Z3 lagi Biar Gak bosen juga Ini Tampilannya Seperti ini Detilnya Kalian bisa lihat Chamber-chambernya Dan ini mobil Udah gua pake Kurang lebih Sekitar Seminggu ya Udah seminggu gua pake Sampai detik ini sih Gua belum Ketemu Ada Permasalahan Kita Merombak Sayap belakangnya Yang kita potong ya Itu gak ada masalah sama sekali Jadi Bener-bener Ini mobil Proper buat jalan Alias Yang tadi ya mungkin Ada bahasa sedikit bilang Ah ngeri Potong sayap belakang Ternyata Ya kalo emang kita ngerakitnya proper Dengan Apa ya Membuat Toh Sepuringannya bener Kayaknya oke-oke aja sih Dan kemarin gua juga udah coba lari nih mobil Gitu Akhirnya Gua bilang Ini mobil Gua jamin aman Jadi buat kalian yang mungkin pengen modif Mobilnya chamber Ya gua sih gak menyarankan Potong arm belakang Tapi kalo emang caranya itu Salah satunya Ya mau gak mau guys Namanya beauty have pain Ya harus kita lakukan Akhirnya Ini Z3 Seperti ini Masukannya gimana Menurut kalian Garapan-garapan disini Seperti apa Boleh komen semua Kasih masukan yang terbaik Buat kita juga Dan gua berharap Kedepannya kita akan selalu melahirkan Mobil-mobil yang bisa dibilang proper Ya Dan tentunya Gua ingetin lagi guys Untuk 30k Subscriber Gua punya challenge Ini kebeneran mobilnya keliatan banget Tuh Itu mobilnya si merah Yang kita mau hancurkan Di 30k Subscriber Jadi So ajak temen-temen kalian juga Dukung channel ini Dan tentunya Jadikan channel ini Itu patut Ditonton Oleh kalian semua Mungkin gua gak panjang-panjang lagi This is our topic And Be the best on earth guys See ya Sub indo by broth3rmax